Halo seluruh mahasiswa dan juga seluruh pemirsa, dalam video ini kita akan bersama-sama mengulas tentang corak tekstil dan hal-hal yang mempengaruhinya. Dari gambar ini kita sudah bisa melihat betapa amat sangat menariknya si corak tekstil ini. Di sini ada beberapa model yang dia mengenakan pakaian-pakaian dengan corak-corak yang amat sangat unik, amat sangat indah. Kita dalam kehidupan kita itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya corak tekstil ini. Benar begitu? Semuanya setuju ya dengan pendapat saya. Nah, corak tekstil ini nantinya ketika dia dibuat ada berbagai macam hal yang turut mempengaruhi. Nah, hal-hal apa itu nanti kita akan bahas dalam tiga bagian video ya. Jadi ada part 1, part 2, dan part 3. Oke, di video yang pertama ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang mempengaruhi corak tekstil yang dia berkaitan dengan tren dan dengan unsur desain. Oke, kita berbicara dulu mengenai tren. Nah, apa itu tren? Kita pasti sudah sering mendengar istilah tren ya. Semuanya orang bilang, oh tahun ini trennya sedang motif bunga-bunga. Oh, tahun ini trennya kita sedang pakai sepatu hilnya di depan. Misalnya, oh tahun ini kita trennya adalah memakai topi dengan pinggiran yang lebar. Atau memakai baju dengan size yang besar misalnya, atau oversize, atau apapun itu kita sering sekali mendengar istilah tren. Jadi tren ini adalah sesuatu yang saat ini memang sedang mainstream gitu ya. Memang sedang hip, sedang terjadi dan semua orang itu mengikuti gitu. Nah, sama dengan yang terjadi pada tekstil gitu ya. Tekstil pun juga memiliki tren. Ada siklus trennya dalam tekstil ini meskipun tidak terlalu kelihatan gitu lah. Kalau misalnya kita berbicara tentang motif dari tekstil atau corak dari tekstil ini. Karena corak tekstil ini trennya akan mengikuti dengan tren yang ada pada desain fashion, desain busana gitu. Nah, tren ini setiap tahun ini berganti dua kali ya. Jadi, kalau misalnya kita mengacu pada konsep tren forecasting dari barat, begitu ya. Dari Eropa, kemudian dari Amerika, itu ada biasanya dibagi menjadi spring, summer, dan autumn, winter. Jadi, ada musim panas ke musim semi, kemudian ada musim gugur ke musim dingin. Jadi, ada dua kali perubahan tren yang terjadi di industri mode atau fashion dunia. Nah, tentunya ini juga berkaitan juga dengan tren yang terjadi pada corak tekstil ini. Nah, contohnya adalah misalnya yang paling bisa kita kenali dari tren yang terjadi pada musim panas ke musim semi. Nah, biasanya baju-baju yang dikeluarkan atau desain-desain pakaian yang dikeluarkan untuk tren musim panas ke musim semi, ini adalah baju-baju yang ringan. Karena memang penggunaannya adalah di cuaca yang panas, ringan, kemudian mungkin tidak terlalu menutup tubuh. Nah, coraknya itu juga mengikuti juga. Jadi, untuk corak dari tekstilnya ini sendiri, biasanya arahannya adalah ke warna-warna yang ceria. Ada warna terang biasanya, ada kuning, orange, banyak sekali bermunculan di tanah hijau misalnya. Nah, hal itu berkebalikan dengan yang terjadi pada tren di musim gugur sampai musim dingin. Nah, biasanya warna-warna yang muncul pada musim gugur sampai musim dingin ini, kecenderungannya adalah ke arah warna-warna yang gelap, itu menuju ke arah tua, gitu ya. Biru tua, hitam, ungu tua, merah tua, atau apapun warna yang menuju ke nuansa-nuansa yang gelap. Nah, pada umumnya seperti itu. Nah, kalau untuk corak itu sendiri, setiap tahunnya, sama dengan tren mode juga, itu pasti mengalami perubahan, gitu ya. Itu sudah bisa dipastikan. Meskipun mungkin perubahannya tidak terlalu signifikan, tapi kalau kita mengamati polanya, ini pasti kita akan bisa mengetahui, oh, pola dari tren itu seperti ini, gitu. Misal, bisa saya contohkan ya, coba kalau misalnya kita ingat-ingat, tren dari motif atau corak tekstil apa yang selalu ada sepanjang tahun, yang itu selalu bisa kita dapatkan tanpa itu pernah menghilang dari pasaran. Ada yang tahu? Betul sekali, yaitu tren corak tekstil floral, ya. Bunga-bunga, itu tidak pernah dia menghilang dari pasaran sepanjang tahun, apalagi di wilayah Indonesia Raya ini, ya gitu. Tapi kalau mungkin nanti wilayahnya di luar Indonesia mungkin ada sedikit berbeda, tetapi di Indonesia bisa dipastikan bahwa tren atau gaya dari corak tekstil floral ini, bunga, daun, itu pasti ada dan amat sangat mudah ditemukan sepanjang tahun. Hanya berubah cara penggambarannya aja biasanya. Oh, mungkin ini digambarkan dengan cara, ah, nanti tahun depan ada yang baru, oh misalnya ada timbulnya sekarang, kalau dulu flat, sekarang dibikinnya tiga dimensi, dan sebagainya. Nah, hal semacam itu. Itu saja. Tetapi di sepanjang tahun ini, floral ini tidak pernah mati. Karena memang floral ini adalah yang paling digemari oleh pasar. Pasar itu senantiasa meminta terus ke produsen kain untuk motif-motif atau corak-corak yang mengarah ke floral ini, gitu. Nah, itu adalah salah satu dari bukti bahwa tren ini bisa mempengaruhi cara pandang atau bisa mempengaruhi dari cara produsen ketika mereka akan membuat, ya membuat corak apa yang nanti akan dilemparkan ke pasar, gitu. Oke, baik. Demikianlah video bagian pertama yang sudah kita bahas, yaitu keterkaitan corak tekstil dengan tren dan dengan unsur desain. Oke, video ini akan berlanjut pada video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.